Pak Gilbert terlebih dahulu mewakili teman-teman PDI Perjuangan yang akhir-akhir ini ramai menggempur Anies Baswedan. Pocok-pocok impian ketinggian padahal masa jabatannya sudah mau berakhir. Pak Gilbert, ada apa ini sebenarnya? Baik, pertama-tama saya luruskan dulu, kita bukan mau menggempur, tetapi kita kemudian mengkritisi. Mengkritisi dalam hal ini sebenarnya sesuatu yang baik. Kita kan membayar auditor, auditor itu kita bayar, kritikan itu kan semacam audit. Kalau kemudian kritikan itu dijawab dengan sesuatu yang real, sebenarnya itu sesuatu yang sangat berharga. Tetapi kemudian kritikan itu dijawab dengan kata-kata, maka itu akan menjadi polemik yang makin banyak dan makin jelas bahwa itu tidak dikerjakan begitu. Jadi kita tidak dalam artian menggempur bahwa kritikan itu datang, ya tanggapi saja dengan kerja nyata begitu, bukan dengan narasi. Kalau yang Anda lihat saat ini responnya lewat kata-kata atau lewat kinerja? Kalau kinerja, itu kan mesti real. Apa yang kemudian dilakukan, sekarang silahkan saja buktikan apakah ada. Kenyatanya kan tidak ada. Sekarang saya katakan nih, kita bicara yang terbaru saja. Bagaimana dengan sumur resapan yang katanya untuk menjauh banjir? Berapa banyak kemudian yang bermasalah dan kemudian berapa banyak orang yang kemudian menghindari itu karena takut kecelakaan? Apa dampak yang terjadi dengan kemacetan itu? Berapa banyak ongkos yang ditanggung oleh masyarakat dengan kebijakan? Itu yang terbaru. Saya tidak mau bicara yang lain, nanti kemudian orang mengatakan adek tidak mau move on gitu. Kita bicara yang terbaru. Kebijakan itu adalah kebijakan yang tidak terukur, yang menimbulkan dampak. Dan kita melihat banyak sekali kebijakan yang tidak terukur, tidak terencana dengan baik. Dan itu kemudian akan menimbulkan kritikan yang sebenarnya harus dijawab dengan perbaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.